Lava panas menyala dari gunung berapi di Pulau Lapalma, Spanyol pada selasa malam 28 September akhirnya mencapai samudera Atlantik. Selama 9 hari setelah mulai mengalir menuruni gunung, lava tersebut telah menghancurkan bangunan dan tanaman. Rekaman video ini menunjukkan awan besar uap putih mengepul dari daerah Playa Nueva saat lava melakukan kontak dengan laut. Para pejabat mengatakan, lava yang mengalir ke laut dapat memicu ledakan dan awan gas beracun. Layanan darurat Kepulauan Kanari mendesak mereka yang berada di luar ruangan untuk segera menemukan tempat yang aman untuk berlindung. Tidak ada cedera yang dilaporkan. Lava telah mengalir di sisi barat gunung berapi Kuembra Vieja menuju laut sejak 19 September. Menghancurkan hampir 600 rumah dan perkebunan pisang Tila Palma yang bertetangga dengan Tenerife di Kepulauan Kanari di lepas pantai Afrika Utara. Ribuan orang telah dievakuasi dan tiga desa pesisir pada Senin 27 September dikunci untuk mengantisipasi pertemuan lava dengan samudera Atlantik. Spanyol pada hari Selasa mengklasifikasikan La Palma sebagai zona bencana, sebuah langkah yang akan memicu dukungan keuangan untuk pulau itu. Juru bicara pemerintah Isabel Rodriguez mengatakan, pemerintah mengumumkan paket pertama 10,5 juta euro yang mencakup sekitar 5 juta euro untuk membeli rumah dan sisanya untuk memperoleh furniture dan barang-barang rumah tangga yang penting. Dari La Palma Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.